kena-kena begal di Lampung eh di Palembang keluar tangan di di pintu tapi bus apa mobilnya masih bisa digunakan ya enggak enggak diperbaiki tetapi besoknya memang dijual diperbaikinya sama 60 juta mobil-mobil panther panther ini kan udah berkes jahit Ayo Cikuy 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 ya kita saat ini lagi ngumpul dan ini adalah momen yang sangat langka ya bisa melarikan supir aku diculik guys ls-17 Aldi ke Runway Bandara di daerah eh apa namanya ini Pantai Labu ya bersama Bang Ari Sahab asli begitu nyampe Medan dari pesaman langsung kita larikan Oh dan di samping saya ada regar motoplok yang nantinya akan buat konten bus juga ini kayak gini beralih agar ya jadi sederhana tempatnya pas kita di pinggiran Runway Bandara ya kita pikir tadi banyak udah banyak gorengan rupanya habis juga ya setelah nggak ada banyak apa-apa kan apanya tutupnya nggak ada anak-anak apa-apa ya bisa buat bawahnya lagi Pak masih apa Bang masih sholat Oh iya nanti apa ya iya kita pikir kita habis tadi bawahnya rupanya habis hehehe busung lepar jadi kita disini udah disana nantikan kan ngobrol-ngobrol air bedek ada du-du-du ya besok kita live jadi besok kita jam 10 datang ke Mabes pagi kita mau live tongkrongi channel Radimedan ingat ya channel Radimedan itu udah bergeser dikit ya biasanya kan ada campuran tapi sekarang udah fokus ke mode transportasi baik itu darat laut udara ya pesawat bus kapal itu akan kita ngebuat di dalam channel ini ya saat ini kita sudah sudah pindah ke tempat yang kedua karena tempat yang pertama itu di ujung bandara ya dari arah berlawanan di sini jadi pesawat itu take off nya dan landingnya itu enggak kelihatan jadi kita langsung ke ujung satu lagi yang dekat ke menara ya menara batau enak ya jadi kita langsung bisa melihat pesawatnya lebih dekat nah tongkrongi terus channel Radimedan dan eh video-video sebelumnya juga bisa dilihat-lihat mana tahu ada yang sore kan bisa ditawar ya Bang Aldi apa pesannya Bang Aldi nggak tahu saya harus ngomong apa enggak tahu rokoknya sudah basah tambah goreng nih udah masih ada lagi tuh kurangnya tak pesan gorengan lagi bocor dari setinggi ini nggak tahu kemana perginya ya kita memantau pesawat itu menggunakan tropong ini tropong tembus yang harus pandang ya kalau dilihat Bang Aldi nya ha nampak itu warna coklat ya yang dipakainya sekarang tanah coklat ada bolongannya sikit jangan diciru di rumah guys ini adiknya bersensor jadi Bang Bang Ari apa pesan-pesan Bang ya jangan-jangan terakhir Oh enggak ada enggak ada apa pesan-pesan untuk netizen kita yang baru memulai di dunia bus ini ya ya jangan pesan terakhir jangan pesan terakhir pesan-pesan istimewa kalau Bang Ari terkenal dengan tikungan maut ya kuburan 2 daerah Saman kalau mau lihat channelnya Bang Ari itu disitu pesan saya cuma satu tetap tonton channel Radimedan tetap tonton channel Radimedan itu aja Oh itu aja hahaha biar gajian kita tiap bulan ya kan ya kalau nggak nonton nggak tahu beritanya kan tapi itu pula harus sering-sering lah kita kemabes banget jadi Bang Aldi hobinya apa ini Bang Aldi ya aku telah hobinya lah ada mainnya di perempuan megang setir ya sebelum di ALS apa dipegang truk-truk roda terkenal Oh ya tapi di daerah pesaman gitu bahwa berstegi Jakarta berastegi Jakarta truk-truk roda yang namanya iya kan ter tutup sayur sampai ke sana sampai keremajati terus sama bawa sayur iya bawa kol jeruk kalau kak kentang itu truk sendiri atau kargo kargo di Bukit Tinggi dari berastegi Jakarta kalau dari kampung aku punya di kumpulan sampai ke bakau bakau ini ya bakau nih 60 jam kalau juru kita baru tuh ini Bang ada dari berastegi ke Jakarta kita kira di medan-medan ini aja udah udah pernah ngelintas selama satu tahun juga satu tahun tujuh bulan setahun tujuh bulan ya bahwa itu ya wah berarti dari usia 20 tahun dibuat di apa di dengan di megang setir Oh megang setir dari umur 17 tahun eh 17 tahun 14 tahun iya udah megang setirnya kasih guys dia udah bisa mau mobil 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 kalau nggak salah mengatanya 16 ton berarti belajarnya dari orang tua ya Bang kalau kepandangan bawa mobilnya bisa sendiri sendiri tapi kalau kalau dianya yang ngajarin kan cuma setir doang kalau gigi komplain enggak sama sama rem enggak ada dia jahit cuma bisa sendiri Hai masih jarak-jarak itu udah bisa mengaturnya ke pertamanya coba bus kan turun diputin dua-dua keliling berapa panjangnya pas-pas memundurin ya pakai pakai apa perasaan-perasaan gitu feeling ya kenapa di truk itu enggak ini ya kalau semua kargo bang cepat matinya maksudnya cepat mati enggak 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 panjang umur umur kita ya kalau 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 ini bawa tuk sayur enggak enggak panjang umur soalnya kan kalau kargo kan jadi dari beras tagi ke Jakarta kan santai dari Jakarta ke Medan ke Padang harus balap karena dibawahnya paket paketnya palingan enam ton atau paling berat 9-8 ton harus harus ngejar waktu dari Jakarta bukit tinggi 52 jam 2 hari semalam kalau ke Medan tiga hari ya kalau pengalaman udah banyak jadi dari bisa sabar bawa mobil dari truk lah kalau biasanya kalau biasanya ada biasanya bawa mobil pribadi kalau nggak salah dari kampung aku ke Padang cuma dua jam orang 45 aku dua jam berubah dia 2 jam setengah paling sabar ya jurnya ya berarti kalau mobil pribadi ke bus payah itu ya usah-usah ya jadi biar-biar tahu aksinya Bang Radimedan ini harusnya ikut ngetrik dia'nya ya 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 dari dari truk lah yang yang bisa bawa sabar bongbel ya sabar truk lambat ya kan hamilnya kalau pertama nyobanya ya saya rasa bawa mobil vanzal gitu kan tetapi ada fatalnya kalau nggak terbalik kalau nggak perpetah kalau nggak tetep tebaran tebaran tetep rinnya belum di Lampung di Palembang bajing loncat ya kalau misalnya keluar tangan di pintu kalau sama pas kan waktu kemarin kan sedang panas-panas gitu di Palembang ya ya dua-dua pilihan kalau kita mati kalau tapi kalau dari Jakarta enggak enggak dikejarnya cuma dari Sumatera aja yang dikejarnya maksudnya dari Medan yang dikejarnya pelet BK enggak pelet B.A. Padang B.A. L.O. tapi kalau mau kalau mobil di luar sana enggak 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 dihitungin semua pelet B.A. sama B.K. kalau B.K. pasti pasti adalah sebenarnya di dalam kalau enggak pistol kalau kami pelet B.A. cuma besi apa pipa besi itu kalau enggak sama as roda di dalam jadi waktu di di Begal waktu itu gimana habislah ya bareng-bareng enggak enggak ah cuma diikutin minta duit dikasih Rp10.000 kurang dikasih lagi kurang katanya nah terusnya di diapanya salib di salib dikasihnya dikasih Rp50.000 lagi baru dia pergi kalau misalkan enggak dikasih barang-barang mobil lah yang diambilnya wah begitu ganasnya dilintasin ya itu berapa orang dua dua kalau sama truk Bang enggak enggak ada kernik ada sopirnya sama semuanya ya supir jadi kernik kernik itu bawa-bawa mobil 14 jam kalau kerjanya kalau kerja supir banyak lebih enak kerja busan bus ya ya ada sebuah bersih rapian kalau sama truk kalau sama truk rumahnya bersih sampai-sampai di Jakarta nya udah 5 kali hampir-hampir terbalik latarana balapan gara-gara balap dari Jakarta ke Bukit Tinggi ngejar waktu kalau misalkannya nyampe jam 1 subuh aja jam 1 malam di Bukit Tinggi dapat uang pijak gas kalau misalkan lewat enggak dapat ya uang pijak gasnya gara-gara palingan itu lah bonusnya siapa cepat ya ya cepat-cepat dia dapat kalau enggak enggak dapat kejam di jalan gini rupanya jadi kalau terjadi kecelakaan gimana dari pihak resiko masih mati ya kalau misalnya kecelakaan kalau sama truk kan langsung hidungnya di kan di kapas langsung mati langsung mati ke-2 ya nggak misalnya cacat lah ya kalau misalnya dikacat panjang umur ini maksudnya cacat panjang umur terus dari pihak apanya tanggung jawab nggak ada tanggungan yang orang itu yang tanggung jawabnya di bagian mobilnya gitu kayak perban oli bukan mesin kalau asuransi jiwa kalau asuransi jiwa nggak ada kalau mobilnya rusak kita bikin jadi di kalau itu sepenuhnya kita enggak ada ngeluar ibu apa-apa kebanyakan kecelakaan bus kan di bagian jalan-jalan miniko kan kenek yang kasihnya babak ada lawan apa nggak masuk masuk gitu ya masuk kalau misalnya tidur keneknya yaudah kalau misalnya bengkul yang ke kanan pas ada lawan parkir di kiri mantuslah pasti itu mati supirnya dibanti ke kanan keneknya mati kan kalau keneknya kan kondukturnya gitu ya masih ngasih apa-apa ada sewa apa nggak iya kalau supirnya supirnya cuma bawa doang kalau misalnya kalau tikungan kiri masih bisa lah dilihat tapi kalau ke kanan enggak cuma cacat spionnya doang iya iya betar nggak ya nggak mungkin pas lingkung ke kanan kita yang kayak gini udah kepala kita keluar nggak mungkin lah karena emang kalau misalnya ada kenek yang aku tidur ya aku milik gua enggak siram kan ya enggak langsung dilempar oh dilempar kan ya bahaya soalnya ya tapi itu lah kalau tapi dari awal udah dibilang kalau misalnya ngantuk gantian semuanya belakang enggak tanggung jawab aku tanya tanya tidur pang berarti iya 2 kini 2 supir kalau tidur dia awak yang mikirkan jadinya ya kita yang mikirkan ini ada nggak ini ada nggak kayak gitu kayak apa insting gitu kan tapi kalau pas dibingkolan emang emang kalau aku nyaman emang wajib ngerem soalnya kan nanti pas ada pas dibingkolan kan lurus gitu gitu kan ya ada pula lawan yang yang memotong kitanya datang sering-sering ada kejadian itu banget di sedempuan jalan-jalan kita ada perempuan memotong pas-pas dibingkolan dia yang memotong hampir tapi kayak kalau kalau yang bawa bus kan harus mental mental bajak gitu ya kalau misalnya mental-mental kerupuk jangan-jangan bawa mobil ya mobilnya udah besar panjang kalau misalkan yang dibingkolan harus ngambil jalan orang kalau nggak tinggal pantatnya iya kalau misalkan beramnya tinggi atau mati kayak ginilah mobilnya kayak kejadian berapa itu 396 atau mobil di jawa kalau nggak salah terlalu ambil ke kiri kayak atas lah rodanya satu turun-turun ke dalam iya iya nah kalau nggak kepalanya ini namanya kalau juga kalau supirnya panik kan dibanting ke kiri iya iya kalau misalkan yang nggak 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 bisa direm supir sama supir lo juga kalau pribadi kan masih bisa mesinnya di depan ini nggak mesin belakang apa ya biasanya roda di depan kita ini roda belakang kita iya ya itu guys bincang-bincang kita eksklusif bersama Bang Aldi ya ya tentunya banyak cerita-cerita perjalanan perjalanan hidup Bang Aldi dari supir truk hingga ke bus tapi kalau aku punya mobil-mobili mobil-mobili pribadi bang udah pernah masuk jurang pribadi udah pernah masuk jurang nggak ada potonya ternyata udah pernah masuk jurang dua kali dua kali tabrakan sama kereta bawa kereta ya tabrakan udah lima kali ini kan berkes jahit tiga bawa kereta balap balap bawa sepeda motor lima kali bawa mobil dua kali kata bangun udah banyak juga pengalaman jadi masuk jurang mobilnya tinggal nggak seorang-orangnya masuk semua orangnya tiga orang di dalam masih hidup hahaha masih 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 dikasih panjang umur gitu ya tapi bus apa mobilnya masih bisa digunakan ya enggak enggak diperbaiki tetapi besoknya dijual diperbaikinya kalau masih 60 juta mobil-mobil panter panter waduh tebalik kalau pas keluarnya ini hah akulah sopir ya hidup ya hahaha coba tunjukkan tunjukkan dulu sih hahaha nanti kita tunjukkan gimana kondisi mobil mobil waktu saat dikendarai Bang Aldi yang nyetir ya gila pas kebalik hahaha pas keluar hahaha kacau ah tapi masih selamat ya Alhamdulillah lah masih masih dikasih panjang umur jadi Bang Aldi kapan rencana atau apa air 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 dalam Bang Aldi kapan ada rencana berumah tangga ini ceritanya kalau belum belum ada niat ya atau enggak selera sama sekali hahaha enggak lah selera belum kebelik bus oh mau belik bus dulu enggak lah kalau enggak punya selera enggak ya maksudnya belum lah waktunya kan belum ya sekarang kan cuma pak udah udah lepas buat diri sendiri udah enggak lah kalau terlalu cepat terlalu cepat lah kalau cowok kan minimanya 27 ya tapi kalau kalau termudahnya ya 25 25 ya enggak cuman aku aja mau 21 udah udah ada anaknya jadi akunya kapan calonnya calonnya udah ada calonnya udah udah tapi tapi lebih mudah dari aku ya pastilah 17 tahun rata 17 tahun 6 tahun tempat oke guys ternyata bawahnya sudah datang lagi ibu ini mantap kali udah udah itu aja bu ibunya ibu ya ibunya marah lah enggak 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 jadi kita sambil nyemil-nyemil makan bakwan sambil mendengar cerita Bang Aldi ya jadi kalau tiap hari ya bukan tiap hari ya satu hari libur satu hari berangkat berangkat nah itu aktivitas di rumah gimana kalau udah dipasaman pulang gitu enggak jadi kalau aku pulang yang sering pulang bapak aku aku suruh jadi pulang iyalah jadi mamak kayak mana ya kan itu lah enggak enggak kalau kalau di kampung bang kalau pas di kampung enggak enggak ada kerjaan aku lagi cuma minap perong minap perong tidur tidur gitu jadi kalau pekerjaan kalau pas di rumah harinya bertukar kalau malam jadi siang kalau siang jadi malam oh Tuhan tuh jadi gini guys kita ulas sedikit lagi ya bahwa ALS 117 itu supir satu ayahnya Aldi Pak Perry supir dua Aldi nya gitu itu jadi bapak anak itu jadi driver ALS Medan Pasaman Nopin 117 itu bisa dilihat di channel kita sebelumnya ya gimana kekompakan mereka ya ini pula lah bajunya pas kali bajunya pas kali bajunya pas kali bajunya jadi kenalannya pun karena Putrawakota ya dikenalin Bang Aldi ini orangnya humoris juga maksudnya enak diajak bicara bergaul apanya bahasa Indonesia nya gak lurus karena lebih jago bahasa daerah ini di sana campuran ya iya iya makanya Bang Ari bisa ini ya 2 bahasa 2 bahasa pas perbatasan itu Sumatera Utara dengan Sumatera Barat gak tau wangi makannya iya ini bahwanya baru diangkat jadi panas panas lihat manggap-manggap makannya tapi karena masih baru diangkat jadi rapuh itu yang enak mantul mantap betul oke guys sampai disini dulu ya bincang-bincang kita bersama Bang Aldi dan Bang Ari Sahab lain waktu kita sambung lagi besok Bang Aldi berangkat jam 1 siang emang ya jam 1 1 siang dari Medan menuju Pasaman doakan Bang Aldi dan Pak Peri selamat dan seluruh kru dan penumpang ALS 117 selamat dalam melintasi perjalanan ya dengan bus ALS oke sampai ketemu lagi ngera di Medan cikui 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax